yo what's up lean squad kembali lagi di channel rudy weba jadi di video drop story kali ini aku akan bercerita tentang kisah mistis dibalik kartun Tom and Jerry pastinya kalian semua sudah tidak asing lagi dengan kartun yang satu ini karena kartun ini juga seringkali ditayangkan di televisi Indonesia dan memiliki banyak sekali penggemar karena kisahnya yang sangat menarik dan juga sangat lucu kartun ini berkisah tentang seekor kucing yang bernama Tom yang selalu mengejar si Jerry yang merupakan seekor tikus kecil yang sangat usil dan juga nakal mereka selalu bertengkar hingga membuat kegaduhan di rumah tapi taukah kalian ternyata terdapat cerita tragis dibalik lucunya kartun Tom and Jerry ini tapi sebelum aku mulai ceritanya buat kalian yang belum subscribe channel ini kalian bisa langsung tekan tombol subscribe nya sekarang juga nih supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya kisah ini bermula dari pasangan suami istri asal Amerika Serikat mereka adalah William dan Jen William merupakan seorang produser film sedangkan istrinya Jen adalah seorang wanita karir mereka menikah tahun 1940 dan beberapa tahun setelah menikah mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki mereka adalah Tom dan Jerry mereka adalah anak yang sangat ceria dan membuat keluarga kecil mereka sangat begitu bahagia meskipun mereka sering bertengkar dan lari-larian serta membuat kegaduhan di rumah namun kedua orang tuanya tidak pernah memarahi mereka berdua karena kenakalan mereka masih dapat ditoleransi lagi pula mereka masih anak-anak biasanya mereka berdua akan ditinggal di rumah saat kedua orang tuanya pergi bekerja saat kedua orang tuanya bekerja di hari yang sama itu merupakan hari yang paling menyenangkan untuk Tom dan Jerry karena itu artinya rumah beserta isinya merupakan milik mereka berdua itulah saat dimana mereka bisa memainkan semua barang-barang yang ada di rumah sesuka hati mereka tanpa takut dimarahi oleh mamanya Tom dan Jerry pun mulai main kejar-kejaran dan membuat rumahnya seperti taman bermain bagaimana tidak hampir semua barang yang ada di rumahnya dijadikan seperti mainan mulai dari meja, tipi, kulkas maupun kipas angin dan juga lain-lain saat mereka berdua bermain mereka tidak mempedulikan apapun yang penting mereka gembira tidak jarang juga mereka bertengkar dan merusak barang-barang perabotan yang ada di rumahnya termasuk barang-barang kesayangan milik orang tuanya setelah lama bermain tanpa sadar rumah mereka sudah tampak begitu kacau dan berantakan semua barang berhamburan dimana-mana dan banyak barang-barang yang rusak dan pecah akibat ulah dari Tom dan Jerry saat orang tuanya pulang ke rumah mereka sangat terkejut melihat kondisi rumah yang sudah seperti kapal pecah emosi sudah tidak bisa ditahan lagi oleh mama dari Tom dan Jerry mama Tom dan Jerry pun dengan ganasnya akan memukuli mereka berdua atas kenakalan yang sudah kelewat batas sang ibu juga biasanya akan menghukum mereka dengan mengurungnya seharian di kamar dan tidak memberikan uang jajan namun sepertinya Tom dan Jerry tidak pernah merasa kapok sama sekali mereka terus mengulangnya dan membuat ibunya selalu memarahi mereka berdua hingga suatu hari terjadi pertangkaran hebat diantara Tom dan Jerry mereka saling menuduh karena telah memecahkan sebuah barang mahal kesayangan mamanya mulai dari perdebatan dan saling menyalahkan hingga akhirnya mereka saling memukul satu sama lain di dalam perkelahian itu Tom tanpa sengaja memukul kepala adiknya Jerry terlalu kuat dan akhirnya membuat Jerry kehilangan kesadaran dan terjatuh dari tangga lantai dua Tom pun langsung terkejut dan langsung mencoba menolong Jerry adiknya yang sudah berada di ujung tangga saat itu kepala Jerry sudah berlumuran darah dan ia tidak sadarkan diri Tom pun langsung menangis ketakutan dan langsung menelpon kedua orang tuanya setelah dibawa ke rumah sakit ternyata nyawa Jerry sudah tidak bisa lagi diselamatkan dan akhirnya Jerry pun meninggal dunia Tom dan kedua orang tuanya pun bersedih dan menangis tanpa henti beberapa hari setelah kematian Jerry kakaknya si Tom pun diselimuti rasa bersalah dan sangat menyesal karena telah bertengkar dengan adiknya yang membuat ia kehilangan sang adik yang merupakan teman bermainnya yang selalu bermain bersamanya setiap hari ia sangat merindukan Jerry yang sudah pergi ke dunia lain Tom pun begitu merasa kesepian dan merasa hampa tanpa adanya sang adik dihantui rasa bersalah Tom pun tiba-tiba mendengar suara Jerry yang tiba-tiba memanggil namanya Tom pun melihat sosok Jerry yang sedang berlari dan mengajaknya bermain Jerry mengatakan ikutlah bersamaku kita akan bermain seperti dulu lagi dan tidak akan ada yang memarahi kita Tom pun langsung mengejar Jerry dan tanpa disadari tiba-tiba Tom sudah melompat dari lantai dua rumahnya dan membuat Tom akhirnya meninggal dunia menyusul sang adik di dalam keabadian mereka pun akhirnya bisa bermain lagi bersama untuk selama-lamanya kedua orang tuanya pun bersedih bukan main mereka sudah kehilangan kedua anak yang begitu mereka sayangi terutama sang ibu yang seringkali memarahi mereka berdua akibat kenakalannya sang ibu merasa bersalah karena sering memukuli mereka dan menghukumnya dengan keterlaluan tanpa henti ibu dan ayah Tom dan Jerry terus-terusan menangis dan merasa kesepian mereka rindu dengan sosok Tom dan Jerry yang selalu penuh dengan keceriaan hingga suatu hari datanglah seekor kucing lucu ke rumahnya dan akhirnya si ibu pun memeliharanya bersama dengan itu datang seekor tikus mungil yang selalu menggoda si kucing kucing itu terus mengejar si tikus dan membuat gadus suasana rumah tapi tidak pernah sekalipun ia berhasil menangkap tikus yang mungil itu melihat tingkah laku dari kucing dan tikus itu ibu Tom dan Jerry pun tersenyum karena ia teringat dengan kedua anaknya yang sudah meninggal itu melihat tingkah laku dari kucing dan tikus itu ibu Tom dan Jerry pun langsung tersenyum karena ia teringat dengan kedua anaknya yang sudah meninggal itu ia pun lalu menamai kucing dan tikus itu dengan nama Tom dan Jerry sesuai dengan nama kedua anaknya yang sudah meninggal Sang ibu yang merupakan seorang penulis pun akhirnya mulai mengarang sebuah cerita yang berjudul Tom dan Jerry Cerita itu berkisah tentang seekor kucing yang bernama Tom dan seekor tikus kecil yang bernama Jerry Tom yang selalu mencoba menangkap Jerry seringkali membuat kerusakan di rumah Namun si kucing tidak pernah sekalipun berhasil menangkap si Jerry Kisah ini diambil dari kisah nyata kedua anaknya dan juga dari kucing dan tikus peliharaannya Cerita itu merupakan memori dari ingatan sang ibu yang sangat merindukan tingkah kedua anaknya yang lucu dan penuh keceriaan Sang ayah yang merupakan seorang pembuat film kartun pun langsung mengangkat cerita itu menjadi sebuah serial kartun Yang hingga saat ini kartun Tom dan Jerry menjadi salah satu film kartun yang terpavorit Dan sangat disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa Karena cerita dan tingkah laku dari Tom dan Jerry yang sangat seru dan juga sangat menghibur Sampai saat ini serial kartun tersebut sudah dibuatkan filmnya dan seringkali ditayangkan di tipi-tipi di Indonesia Nah itulah tadi cerita mistis di balik karakter kartun Tom dan Jerry yang ternyata menyimpan kisah tragis di balik keceriaannya Sekali lagi ini hanyalah cerita pixie yang merupakan karangan dari penggemar serial kartun ini Yang bertujuan hanya untuk menghibur saja Jadi percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing Anyway guys kurasa itu saja untuk video draw story kali ini Semoga kalian suka dan juga terhibur Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini Kalau kalian ingin request untuk cerita draw story selanjutnya Kalian bisa saja tulis di kolom komentar And ya thanks for watching guys till next time and stay cool Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya